Atap bangunan di SD Negeri Dahniar, Kabupaten Bandung, ambruk pada selasa malam. Diketahui, ruangan kelas itu untuk belajar mengajar. Menurut kepala sekolah, Iisroha ini berusia 60 tahun, ambruknya atap bangunan terjadi pada jam 9 malam, tak ada korban atau tertimpa bangunan tersebut. Atap bangunan yang ambruk itu terjadi pada ruangan kelas 3. Sekitar kelasnya langsung dikosongkan saja. Itu dilakukan untuk mengantisipasi supaya tidak ada korban. Kami sudah melakukan pelaporan ke Satker dan Pengawas di Disdik, kata Iis, hari ini. Meskipun ruangan di sekolah ambruk, proses kegiatan belajar mengajar masih berjalan. Namun, usai kejadian tersebut kegiatan pembelajaran jadi tak efektif. Ini lagi beres-beres mau dijadikan kelas sementara, ujar Iis. Sedangkan, menurut orang tua siswa, Indri Ani berusia 33 tahun, sebelum ruang kelas ambruk, dia sempat melakukan protes kepada sekolah, sebab menurutnya ruangan kelas yang ambruk tersebut sudah tak layak digunakan. Mulai dari plafon dan kayu reyot hingga atap sering bocor ketika hujan. Selain itu, setelah ruangan ambruk, Indri menyebut bahwa dirinya dan orang tua lainnya sempat kembali komplen kepada pihak sekolah. Lantaran mengapa proses belajar-mengajar masih berjalan, ia menilai, hal itu sangat berbahaya bagi keselamatan siswa. Terlebih jika mendekati ruangan yang ambruk. Sebab, uing-puing bangunan masih belum dibersihkan maksimal. Jelas takut, kami juga sempat protes. Tapi gimana kepala sekolahnya aja? Jadi sekarang disatuin sama kelas lain untuk belajarnya. Soalnya itu kelas sebelahnya juga hampir roboh juga, kata Is.